Masih semangat? Tepuk tangan sekali lagi untuk kakak-kakak kita semua Allahumma shaliyala Muhammad Subhanallah Sungguh nikmatnya kita bisa menghayati lagu-lagu religi dan lagu Jawa tadi Yang telah dipersembahkan oleh kakak-kakak kita dari grup perbana MAMH Kak, tanya apa? Boleh enggak? Boleh Tadi itu ada lagu Singkari Cokot Boyo Gimana sih kak itu maksudnya? Hai kawan-kawanku, maksud dari lagu Singkari Cokot Boyo itu maksudnya adalah Apabila kalian Telat berjamaah Telat berjamaah Oh telat berjamaah Itu diibaratkan Apabila kalian Dan sudah berkumandang kalian segera ke musola ke masjid untuk berjamaah Kalau tidak kalian akan dicokot Paham semua? Setelah pulang nanti jamaah semua ya Dilanjutkan acara yang kelima yaitu sambutan ketua panitia Yang akan disampaikan oleh Saudari Siska Noviana Dewi Kepada Saudari Siska Noviana Dewi kami persilahkan Tepuk tangan yang meriah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat Kepada yang terhormat Bapak Kepala Madresa Aliyah Matali Uludatroso Kepada yang terhormat Bapak Kepala Madresa Sanawiyah Matali Uludatroso Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Madresa Aliyah Madresa Sanawiyah Matali Uludatroso Kawan-kawan dari Madresa Sanawiyah Madresa Aliyah Yang kami banggakan Serta hadirin yang berbahagia Langsung saja Karena acara masih panjang Dan saya hanya punya waktu beberapa menit saja Saya akan mengucapkan beberapa patah demi patah kata Sebagai perwakilan dari kelas 12 angkatan 2016-2017 Yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru Yang telah membimbing kami Mengajar kami Hingga kami bisa seperti ini Bisa menjadi pribadi yang tangguh Semoga apa yang telah diajarkan Dibimbing oleh Bapak Ibu Guru semuanya Dapat menjadi bekal kami Kelak di perjalanan selanjutnya Selanjutnya Pada saat kami diajar Pada saat kami diajar dibimbing Kami sering melakukan kesalahan Kehilafan Baik yang kami sengaja Maupun yang tidak kami sengaja Saya mewakili kawan-kawan saya Ingin memohon doa kepada semuanya Khususnya Bapak Ibu Guru Agar kami dapat melanjutkan perjalanan ini Karena panggung gembira ini Bagi kami bukanlah akhir Tetapi awal dari kehidupan kami yang sebenarnya Kami ingin memohon doa Memohon restu Yang banyak dari Bapak Ibu Guru semuanya Karena doa dari Bapak Ibu Guru semuanya lah Yang akan menjadikan kami Menjadi insan-insan Yang akan menjadikan negeri ini semakin maju Dan selanjutnya untuk yang terakhir Saya ucapkan selamat menyaksikan karya akhir kami Karya besar kami dalam tajuk Panggung Gembira tahun 2017 Semoga hadirin semuanya dapat terhibur Dan menikmati acara ini Dan untuk sahabat-sahabatku kelas 12 Ingatlah ini bukan akhir Dari segalanya Tapi ini adalah awal dari kehidupan baru Siap bertemu Maka siap berpisah Dan semoga Dengan panggung gembira ini Dapat menjadikan bekal bagi kami Untuk Berkarya di perjalanan selanjutnya Terima kasih Sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih